Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Manokwari resmi diduduki pejabat baru. Pergantian ini dilaksanakan dalam serata lima jabatan yang berlangsung di kantor Perekda Rabu Pagi. Serata lima jabatan Kepala Bagian Perekonomian Daerah Perekda Setda Kabupaten Manokwari ditandai dengan penanda tanganan naskah berita acara antar Kepala Bagian yang lama Neles Doan Siba dan Kepala Bagian yang baru Risart Alfons. Penanda tanganan ini disaksikan oleh asisten tiga setda Kabupaten Manokwari, Mersiana Jalimun. Mantan Kabupaten Perekda Setda Kabupaten Manokwari, Neles Doan Siba mengatakan sejak menjabat sebagai Kabupaten Perekda, sejak Maret 2017 lalu dirinya telah mengambil langkah untuk memprogramkan pemasangan lampu solar cell sebanyak 274 buah. Selain itu pemasangan jaringan listrik di 181 unit rumah dalam kota Manokwari juga sudah dilakukan. Kami melakukan penerangan ini sehingga di tahun anggaran 2017-2018 kami sudah mewujudkan terang di kota Manokwari dengan membangun pemasangan penerangan lampu jalan sebanyak 274 penerangan lampu jalan. Pemasangan jaringan listrik dan meteran listrik sebanyak 181 di 81 unit rumah di sekitaran kota Manokwari. Sementara itu Kabak Perekda Setda Kabupaten Manokwari, Risart Alfons mengatakan, serat terima jabatan ini merupakan kali pertama dirinya dipindahkan ke OPD lain. Untuk itu ia berharap agar selama menjalankan tugas ia bisa dibantu. Alfons juga mengajak agar seluruh pegawai Perekda bisa bekerja dengan baik dan bergandengan tangan sebab tanggung jawab yang diberikan merupakan amanah untuk dijalankan. Sebagai kepala bidang penetapan pada badan pendapatan daerah Kabupaten Manokwari dan ini juga pengalaman saya baru sekali ini dimutasi ke OPD yang lain. Besar harapan saya, saya bisa dibantu, dituntun untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Asisten Tiga Setda Kabupaten Manokwari, Mersiana Jalimun dalam arahannya mengatakan mutasi merupakan hal yang biasa dalam sistem pemerintahan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penyegaran dan memberikan pengalaman kepada setiap aparatur sipil negara. Secara khusus, Jalimun berharap agar apa yang telah dikerjakan oleh Neles Doansiba bisa diteruskan oleh pejabat yang baru. Tidak hanya itu, keterbukaan di antara pimpinan dan staff juga sangat diperlukan. Bukan karena ada kesalahan atau ada sesuatu, tapi mutasi itu dimaksudkan supaya ada penyegaran. Ada penyegaran bagi pejabat yang lama, sehingga ada penyegaran tempat baru dan juga menambah pengalaman. Jadi bukan karena hukuman atau ada apa, tapi ini merupakan ada satu penyegaran, pengalaman, agar Bapak Ibu mungkin tidak jenuh di satu tempat itu saja. Pantauan Kesuari Channel turut hadir dalam sertijab tersebut asisten dua setda Kabupaten Manokwari, kepala badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Manokwari, serta staff perekda Kabupaten Manokwari. Natal Lindo Kerewai mengabarkan.